Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 5 Mei 2023, berjudul Persekutuan dengan Tuhan Membawa Kegembiraan. Ayat intinya terdapat di dalam Masmur 16 ayat 8 dan 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi Ini, Persekutuan dengan Tuhan Membawa Kegembiraan, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis, agar kita senantiasa menunjukkan keceriaan dan kepuasan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, adalah sebagai berikut. Pertama, cara agar persekutuan dengan Tuhan membawa kegembiraan, sebagaimana ditulis oleh pemasmur, adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip kebenaran dalam pikiran anak-anak oleh setiap orang tua, agar tercipta pendirian yang teguh dalam sikap hormat dan penurutan dalam diri si anak-anak dari sejak usia dini. Para orang tua wajiblah membuat agama Kristus itu lebih menarik dengan kegembiraan hati mereka, dengan kesopanan Kristen mereka, dan dengan kelemah lembutan mereka, serta simpati yang penuh belas kasihan. Tetapi mereka harus mempunyai pendirian yang teguh dalam hal menuntut sikap hormat dan menurut. Prinsip-prinsip yang benar wajiblah ditanamkan dengan sungguh-sungguh dalam pikiran anak-anak itu. Kedua, cara agar persekutuan dengan Tuhan membawa kegembiraan, sebagaimana ditulis oleh pemasmur, adalah dengan memelihara dan menghormati sumpah pernikahan sehingga menciptakan nuansa surga di dalam hidup berkeluarga. Ingatlah, hai saudara dan saudari yang kekasih, bahwa Allah itu kasih adanya, dan oleh kasih karunianya kamu dapat berhasil membahagiakan satu dengan yang lain, sebagaimana kamu telah berjanji berbuat demikian dalam sumpah pernikahan itu. Ketiga, cara agar persekutuan dengan Tuhan membawa kegembiraan, sebagaimana ditulis oleh pemasmur, adalah dengan menghidupkan ajaran agama yang murni dan tidak cemar, sehingga membukakan jendela jiwa ke arah surga, dan membiarkan sinar matahari kasih Allah masuk untuk mendatangkan ketentraman dan ketenangan. Agama yang murni dan tidak cemar bukanlah suatu perasaan atau sentimen, tetapi melakukan pekerjaan-pekerjaan rahmat dan kasih. Agama ini perlu kepada kesehatan dan kebahagiaan. Agama memasuki keabah jiwa yang kotor, dan dengan cambuk mengusir keluar pengacau yang berdosa itu. Agama membukakan jendela jiwa ke arah surga, membiarkan masuk sinar matahari kasih Allah. Dengan itu, datanglah ketentraman dan ketenangan. Keempat, cara agar persekutuan dengan Tuhan membawa kegembiraan, sebagaimana ditulis oleh pemasmur, adalah dengan membawa malaikat-malaikat datang dekat dalam kehidupan kita sehari-hari yang memisahkan kita dari roh dan pengaruh dunia, supaya dengan demikian akan mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian. Agama yang benar memuliakan pikiran, menghaluskan cita rasa, menyucikan pertimbangan, dan membuat pemiliknya turut ambil bagian dalam kemurnian dan kesucian surga. Agama membawa malaikat-malaikat dekat, dan semakin memisahkan kita dari roh dan pengaruh dunia. Agama masuk ke dalam semua tindakan dan hubungan kehidupan, dan memberikan kepada kita roh pikiran sehat, dan akibatnya ialah kebahagiaan dan damai. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.